Halis pastinya untuk talent prediction, kalian juga bisa memrediksi yang pasti Indopride, karena kita akan melihat satu langkah lagi, one step closer bagi satu tim Indonesia kita untuk lolos ke babak playoff, moment of truth, lawan mereka tidak mudah, juara M4 World Championship yang masih dibilang haus akan kemenangan di tahun 2023 kali ini, dan bicara soal komposisi itu balance banget, apalagi di akhir ada Curry ya, yang kalau ngomongin Curry ini middle range, banyak hero yang bisa meng-cancel pergerakan Curry, namun tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke land of dawn. Yap, dan ini dia, waktunya kita lihat seperti apalagi tapi ternyata ada game pause terlebih dahulu, sabar, relax, tenang, santui, peace, love and gaul teman-teman di luar sana, coba kita satukan suara dulu di kolom komen, ini live report dulu wey, coba absen, bang, gue nonton dari kamar, bang, gue nonton dari warkop, bang, gue nonton di depan pager rumah tangga gue, wifi-nya kenceng gitu, boleh, pakai gitu, udah lah, nongol lah lu di komen lah, boleh, ramaiin kolom komentar kita ya guys, untuk pertandingan di match kita ke-8 kali ini ya, masih ada trouble issue yang harus kita solve terlebih dahulu, sebelah lu gue kalau bisa prediksi mungkin, atau absen dari mana-mana ya kan, biasanya dari Sabang sampai Merauke, atau absen siapa yang bakal nonton di offline-nya Pak Pulau. Tuh, udah ada tuh yang komen tuh, bang, gue nonton dari medit, ya temen gue ini. Temen gue ini. Daerah sekitar. Iya. Baik. Saya juga di sana, Akamsi, anak kampung situ gitu. Akamso ya, anak kampung sono ya. Coba-coba, mana lagi, mana lagi, gue bacain nih, gue bacain nih, ayo, 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 nongol, nongol, nongol. Nonton di tangga. Di tangga. Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Papulung ganteng banget, jangan bohong lu. Ada yang dari Bali, Papulung. Wih, Bali, cakep. Gokil. Berarti kalau sekarang jam 8, di Bali jam 9 ya. Iya, iya. US hadir, gokil. Jauh ya, bun. Mana lagi nih? Aku nonton dari tower, bang. Tower mana lu? Bebek ke sedrum. Mohon maaf ya, tinggi banget nih, danger banget loh. Ada dari Jayapura juga. Bang, gue di atas genteng, kagak ada sinyal loh. Heran gue. Ada dari Malaysia tuh, Papulung. Padang nih bang, Rioski. Padang, mantap sana, yo. Langsung aja sana-sana yang ada di Padang, lo dukung tim Indonesia, sana ya. Mati. Ya, Pak Pulung akamsi juga ya. Eh, anak kampung situ juga. Iya, anak kampung situ juga. Gokil. Bang, lu lagi ngapain? Lagi nge-cash? Nanya lagi loh, kata gue lagi mandi bola. Sabar, sabar. Heran, gue tetap tenang. Capek gue kalau ngadepin-ngadepin begini. In hell, excel, Banyuwangi hadir. Papulung gue nonton di SPBU. Woy, kagak boleh main HP. Kasih tau, Papulung. Kedepan, kedepan, kedepannya, rada jauhan kedepan. Salam dari Purwokerto, Papulung. Ini warganya Budhe nih, Purwokerto. Betul ya, betul ya. Budhe udah Purwokerto ya. Wah ngapak gue. Wah ngapak, ya. Wah ngapak, wongnya dewek kalau kata. Tangerang hadir, Banten bang. Gokil. Bima NTB, gokil. Wih, Bima NTB, mantep. Wah ini dari Sabang dengan Roke loh, hadir. Aku dari belakang. Lah, kerusi ini loh. Aku dari belakang. Mana belakang gue dinding? Dari belakang mana nih? Heran banget. Mohon maaf, Jember. NTT Kupang, Palembang. Mana lagi nih? Bang, salam dari Purwokerto, bukan baru. Wih, dimantap Purwokerto. Yaudah sekarang waktunya kita menuju lagi ke Land of Down. Yes, akhirnya. We back again. Dimana ini kembali kita ingatkan moment of truth, the team Indonesia kita. Dan kembali kita pantau ada pergerakan nakal dari roamer tim ICOJP. Yang gak mau terlalu buru-buru aja ya. Cari informasi. Udah level 2 aja keren ya. Cepat emang clear. Itu dia kehebatan dari Valentina di awal-awalnya tuh. Weh, minion kenceng. Dia pun bisa melakukan sebuah pergerakan lagi untuk membantu rekan-rekannya. Tapi sekarang Sanji begitu agresi permainannya. Dengan satu hal yang udah dilakukan mencoba tadi untuk menarik ke arah dua player. Ya, sejujurnya masih sosok ya. Masih cukup safe. Lesel yang mau dibawa oleh kedua belah tim kita. Belum ada singgungan. Belum ada tabrakan juga dari kedua belah jungler untuk pengambilan monster junglenya. Sedangkan akan ada rotasi yang pasti yang bakal dilakukan oleh kedua belah rom. Itu dia speedy lightningnya ini loh. Kalau kecolek kan efek slownya capek ya Cipri ya. Makanya ini speedy lightningnya kalau bisa dihindarin. Apalagi nanti kalau udah keluar speedy light will ya capek banget. Itu ya sebetulnya jadi poin plus ya untuk menutupi middle range damage. Wigness point dari seorang Cari. Ya walaupun kita tahu high penetrationnya juga ini yang perlu diperhatikan juga nanti ya di mid game to late game. Dan ini tadi Carl Zinya kenapa yang ikut? Ya itu ya. Ya kemudian akhirnya ada waktu yang bisa digunakan juga oleh Carl Z. Untuk kesekir ke area dari sisi buff. Dan ternyata gak dilanjutin untuk melakukan pressure ke area doma. Dan nampaknya ini pertumpahan darah. Kemungkinan terjadinya di area objektif neutral Tarto. Ini Guinevere yang skin keo F nih ya. Yang F nih ya. Yang Ichima gitu. Iya 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 benar benar benar. Sementara itu sekarang di bagian bawah ada dua melawan satu. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lebih dulu satu point kill. Tapi fun strongnya dalam keadaannya tidak bebek saja. Hanya saja sekarang ada satu spatial migration udah langsung dikeluarkan. Damagenya masih belum cukup. Beratapi satu ultimate sudah langsung dikeluarkan. Menjadi informasi yang sangat baik yang bisa diamankan oleh Echo. Tapi barusan Sanji mencoba untuk bisa nge-trigger. Lagi pergerakan beberapa pemain dari Force Legend. Dan sekarang Alec Tavana belum dikeluarkan pula. Menjadi sebuah garis. Untuk menjadi pertahanan begitu baik dan pertempuran kembali. Terjadi warna tersebut. Tapi langsung disebut begitu saja. Krednya mundur. Satu lagi final salju udah langsung dikeluarkan. Feldorannya berhasil hancurkan dari cycling heal yang udah langsung dikeluarkan. Namun untuk sekarang jangan ada yang ada lem lagi. Kaltesi masih berhasil selama sedikit lagi yang tersisa. Sunfort menjadi sosok yang begitu berbahaya. Hal cukup proaktif bagaimana Sunfort membelah tarut di area mid lane. Untuk bisa menjaga ke area satu nyawa yang dimulai heal yang tempat-tempat dari Evo's Legends. Dua pemain tumpang untuk nothing dan satu objektif turtle berhasil dikantongi in-game emblem. Kita melihat tentunya. Ini ada perbedaan loh JP. Antara masing-masing god laner. Yang satu fokus damage. Yang satu fokus defense. Yes tenacity firmness ya. Sedangkan fatal dan juga weapon master yang ada di tangan seorang Doma. Yang ngebuat ini Doma cukup harus berhati-hati pastinya. Karena kini untuk early dipimpin oleh teman-teman dari Ico of Lepin. Dan mid game to late game. Peran Doma ini sangat dibutuhkan terkait kontribusi damage ya. Dan sejauh ini doang masih cukup safe. Masih bisa menghindari damage middle range dari seorang Benny Kitty juga yang masih cukup safe. Ini untung banget loh Eko tadi. Mereka udah dapet turtle. Mereka dapet 2 point kill. Udah cuan parah. 1 point kill berhasil diambil oleh Sanji. 1 point kill berhasil diambil oleh Sunfort. Tapi sekarang tasnya mundur kembali. Di area tengah Benny Kitty udah melakukan sebuah rotasi. Ini bergantian loh dengan adanya. Yang ada di bagian atas. Satu-satu orang. Ini jarang banget loh. Rotasinya dilakukan antara jungler dan juga god laner. Tukar posisinya 2 itu loh. Ini masih belum coba untuk di shut up juga. Tapi dengan adanya JP ya. Mobilitasnya juga tinggi banget. Yang ngebuat. Untuk rotasi kanan kirinya. Teman-teman dari Ico of Lepin ini. Benar-benar tidak bisa dibendung. Dan ada satu kesinggungan 1v1 situation. Namun tas nyaris saja masih bisa mundur ke area belakang. Dan yang perlu diperhatikan ini posisi dari Sunfort sebetulnya. Yap. Sementara itu sekarang ada pergerakan yang sudah dilakukan oleh JP tadi ya. Dengan satu sekali killnya. Kita lihat dari minimap. Namun sekarang pergerakan dari Veldora sudah bergabung usam dengan rekan-rekan nya. Tasnya gak memiliki banyak SP lagi. Akankah dia memberanikan diri untuk langsung lompat ke bagian penganggilan 1. Spatial Mikrasi. Tas berhasil itu langsung mendapatkan Turtle dan dia pun kabur yang tersebut. Tapi sekarang sudah ada lagi satu Netherrealm yang sudah langsung dikeluarkan. Tapi Veldora masih berusaha untuk bisa mengacak-acak atau memukul mundur. Dan mereka berhasil dapet Turtle. Wow. Kalkulasi yang cukup matang dari seorang tas dengan minimnya darah. Spatial Mikrasi dan Valid Requiem mampu untuk membantu tas in and out hit and run. Tapi bagus less. Oke Sanji. Akankah berhasil tapi ditarik Van Strong? Ada satu orang dengan kipas yang begitu besar. Ya tombaknya sih panjang. Tapi sekali digeserkan jadi kipas. Perih banget sih. Orang adem kagak angin duduk. Iya itu mah. Langsung menghindar ya justru ya. Kena angin dari Final Slash yang diberikan oleh Van Strong. Karena sejauh ini fun fact-nya teman-teman dari Evo's Legends masih belum mendapatkan perlehan dari poin eliminasi. Mereka masih coba untuk menyimbangnya terkait pola teamfight. To get objective dari ICO Philippine di menit kita yang kelima. Dan bisa dibilang untuk singgungan di area top lane sudah mulai kembali terjadi. Tapi JP hanya kasih distraction sih. Enggak. Udah pasti dia gak bakal landing disitu. Kalau dia landing disitu. Itu akan menjadi pertanyaan ya 2 tahun lah. 2 tahun ke depan ngapain landing disitu. Masih menjadi isu yang hangat ya itu ya. Gak ada orang di belakangnya juga. Dan ya akhirnya ada trigger aja sebenarnya disiplin dari seorang JP dan Calzy pun melakukan hal yang sama. Karena fun fact-nya disini juga belum ada gap ternyata level. Ayah Retreat itu dan sekarang udah ada satu sepat yang migration dan juga Violet requirement. Udah lanjut dikeluarkan tapi barusan dengan Final Slashing udah dikeluarkan pula. Mereka baru satu bisa mendapatkan lagi. Serangan balasannya Fun Strong mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Sanji. Tapi mereka semua berhasil mundur dan sepertinya ini masih di dalam area ataupun zona yang sangat-sangat nyaman untuk Eko. Point kill kecil. Ini dia. Dan sebetulnya yang ngebantu tuh dari Gidewing dan juga bagaimana Netherrealm-nya sih yang dari tadi benar-benar bisa ngebuat Eko Vlupin. Ini kayak hipnotis loh yang dijangkai JP. Iya. Tapi mereka tidak boleh seperti ini Boss Legend. Tidak boleh terbawa sih. Mereka harus bisa keluar dari area permainan yang dimiliki dan sekarang kita lihat ada satu player tadi sepertinya yang udah berhasil dihancurkan. Namun dengan begitu banyaknya pasif yang dimiliki respon timenya juga sangat-sangat cepat. JP-nya mau lagi lompat ke bagian dalam tapi barusan di bagian belakang terlihat. Sunfort-nya berhasil langsung dihancurkan. Belum ada Netherrealm lagi. Tapi pertempuran yang kembali terjadi. Lompat kecilnya berhasil langsung diamankan. Dan pertempuran tetap terjadi di area tersebut. Hanya saja speedy. Lompat kecilnya langsung diaktifkan domanya. Berada di tempat yang berbeda domanya. Masuk ke depan. Brusa Ato bisa mengantarkan demetapitasnya. Berhasil dihancurkan Veldora. Akankah berhasil selamat tapi ditarik lagi sedikit lagi yang tersisa Veldora. Tidak bisa bertahan. Wow. Bagaimana setup counter yang dibikiran oleh teman-teman dari Evox Icon kembali. Dijegal dengan andainya kalkulasi yang manis dari seorang Sanji. Netherrealm yang dikalkulasikan dengan bijak. Ngebuat teman-teman dari Evox Icon. Belum bisa menukar Tartal. Dengan adanya objektif eliminasi yang cukup equal. Ditambah lagi. Bicara soal in-game equipment. Kita melihat dari arah sisi tasnya. Ini masih coba untuk mulai mengejar. Slow beture. Gap networknya juga udah mulai dipegang oleh teman-teman dari Ico. Dia bakal coba untuk bawa ke arah hybrid item. Dan mengamankan karya defensive. Manuver terlebih dahulu. Dengan Raya Sky Gordon Helmet dan juga Dark Note Armor. Ya karena sekarang dari Denny Kitty juga selalu dikawal kan. Dengan adanya Matilda. Mencoba untuk mengikuti dia. Karena dari Karl Terzi sendiri. Dengan adanya Netherrealm udah enak banget. Tapi buset. Wow. Damagenya. Ini cepet banget sih. Ya karena tadi udah connect juga kan dari Speedy Lightningnya. Maka ada efek slow yang udah langsung dihasilkan. Kayak begitu dia mau pergi ke arah mana. Wah tiga kali loh Veldoranya. Untuk yang kali ini harus dibungkap nyawanya. Switchlane yang cepat membuahkan hasil yang cukup manis dari Ico. Philippine dengan tumbangnya. Satu objektif tarot. Dan Sunfort kembali bermain proaktif. Memaksimalkan kekosongan yang harusnya. Ini ada dua objektif tarot jumlah. Dari teman-teman Evo's Legends yang berhasil diamankan. Dan again. Circling Eagle ini selalu bisa nge-trigger juga. Terkait dari bagaimana Evo's Legends bisa lakukan setupnya. Karena Tas bahkan gak mau loh untuk maksain tim flagnya dengan Sanji. Oke sudah level 11 sekarang Tas. Mengejar karter tinggalan ya. Kalterzi balik lagi bersama dengan rekan-rekannya. Mereka harus punya satu counter setup yang begitu baik ya. Karena sekarang backup-an yang milikin oleh Eko ini bagus banget. Kalterzi itu dikawal oleh Sanji. Sementara dari Benny Kitty itu dikawal oleh JP. Jadi mereka udah ada patternnya masing-masing. Mereka bisa selamat di tiap area masing-masing. Karena bergantian loh. Dari JP dan juga Sanji. Bergantian untuk bisa melindungi dari masing-masing rekannya. Yes. Gate networknya juga udah diangkat 3000. Dan ini yang harus dipecahkan juga. Kodanya oleh teman-teman dari Force Legends. Karena pertemuan mereka kembali ada di objektif neutral kita. Lord yang sudah mulai ditarik. Lord. Kini bakal coba untuk dimajuin lagi. Namun JP. Wih JP, JP, JP. Mau landing karamana. Dan JP pun masih berhasil selamat. Hanya saja Lord mungkin plusnya ada di area dari Evo's Legend. Ada dua player tadi sedikit lagi. JP yang masih berhasil kabur dari arah tersebut. Sedikit lagi yang bisa dari Lordnya. Akankah mereka memberikan diri untuk masuk ke bagian dalam. Tapi Lordnya berhasil untuk diapakan oleh tas. Begitu baik tadi satunya attribution yang udah digunakan. Ada dua Netherrealm yang harusnya terjadi di area tersebut. Tapi mereka semua dipaksakan untuk melakukan sebuah teamfight. Ada fun strong yang berhasil dihancurkan. Sementara untuk meldoranya terjebak sendirian. Lordnya bergerak di bagian atas. Tapi setidaknya ada Lord yang berhasil diambil oleh Evo's Legends. Setidaknya ada pertukaran dari kalkulasi yang matang. Dari teman-teman Evo's Legends. Bagaimana retributions yang masih belum boleh untuk dipandang sebelah mata. Membuat teman-teman dari Evo's Legends bisa kembali menghirup. Setidaknya nafas segar. Walaupun Lord kali ini tidak bisa mereka kawal. Lord giveaway yang bisa di clear dengan saat cepat. Tapi setidaknya mereka menurunkan kembali tempo perwainya. Waduh, waduh, waduh. Ya itu dia. A knife or a knife-nya. Cuman sekarang kalter sih, kalter sih, kalter sih. Mencoba untuk bisa mendapatkan lagi. Karena Doma akan ke Doma berhasil untuk diselamatkan atau Doma. Dan sekarang Doma-nya berhasil lanjut dihancurkan. Menjadi satu momentum yang begitu mengerikan. Yang bisa kita lihat dari pertempuran barusan. Dimana Klein yang berhasil dihancurkan. Semua berikiannya dibagian belakang. Free banget untuk bisa mengantarkan dari speedy luck. Lainnya memiliki pastrong yang berhasil dihancurkan. Triple kill didapatkan oleh ke Filipin. Feldorannya berhasil untuk bisa menhancurkan outer target yang ada di area main. Namun di bagian bawah terbuka begitu lebarnya. Area pertahanan yang dibiliki oleh Evo's Legends. One man standing. Dari seorang Feldoran. Bahkan Lord-nya yang sempat dipegang dan berhasil diselamat teman-teman dari Evo's Legends. Justru berbalik anginnya. Mengarah teman-teman dari Eco-Vulipine. Dimana mereka yang akhirnya berhasil menembus karya lini pertahanan dari Evo's Legends. Berum berhenti sampai disitu. Dimana outer middle target akan memperluas kembali vision. Jadi beli-beli Eco nantinya disiap set up team fight to get objective. Waduh ini ngeri banget sih udah pertempurannya ya. Udah terlihat bagaimana area defensive dari Evo's Legends juga sangat sedikit di bagian bawah. Sudah jebol total di atas dan di tengah. Masih bisa mereka pertahankan dari inner targetnya. Namun sekarang Purple Buff kemungkinan besar akan ada sebuah aksi rusuh lagi yang akan dilakukan oleh pemain dari Eco. Kalau ke Z sudah terlihat untuk maju ke bagian depan. Purple Buff masih berhasil diamankan oleh Tas. Wah PR mereka dari Evo's Legends ya. Ini lagi terpatnya cukup berat. Karena mereka harus mengarahkan karena Benny yang disini tambungannya juga udah banyak banget. Dengan adanya 6 poin eliminasi. Dan sokongan yang diberikan yang ngebuat Benny sama sekali tidak terpik off untuk game kita yang ke-8 kali ini. Dan juga masuknya menit ke-12 ya. Peran Sunfort ke-1 nya yang berjalan sesuai skenario dari Eco. Yang sebetulnya memberatkan dari teman-teman Evo's Legends untuk nge-manage. Karena di posisi seperti ini Evo's Legends butuh banget tim fight sticknya. Iya. Dan banyaknya hal yang emang bisa di-way. Kaltese lagi dan lagi flicker dikeluarkan. Itu loh Kaltese nya jadi satu sosoknya emang shock therapy jadinya. Selalu bisa maksimalin keunggulan dengan unpredictable move. Komunikasi mereka bagus. Follow up nya kenceng JP. Ditambah lagi ada JP kan yang ngebuat bagaimana kalkulasi dari Kaltese ini selalu bisa diseimbangi juga dengan in and out nya. Dan follow up dari kontribusi JP. Waduh Benny Kitty lagi. Dan lord nya. Udah punya malah fake roar Benny Kitty nya. Dari tadi positioning dari Benny Kitty bagus banget. Yoi. Makanya dulu mungkin dia udah mendapatkan lagi ya MVP di saat mendapatkan gelar M4 World Championship. Dengan positioning begitu baik dari karirnya. 6-0-2. Ada purify yang dia bawa. Sekarang levelnya ada perbedaan. Oh tidak sama-sama level 14 akan ke atas memberanikan diri untuk masuk ke bagian depan. Kita lihat dari JP nya. Landing ke tempat yang berbeda atas mencoba untuk bisa mendapatkan karir satu player tersebut. Tapi lord nya udah dipastikan rada sulit untuk mereka dekatin untuk mereka ambil. Dan lord menjadi milik dari Echo Philippines. Yes tidak mau membuat satu kesalahan ya. Mengingat terlalu beresiko. Bagi teman-teman dari EVOS Legends untuk masuk terlalu dalam di area objective lord. So satu hal yang pasti adalah defensive maneuver yang harus dipersiapkan. Karena lord akan berjalan tepat di area sisi bottom lane dari EVOS Legends. Dan kalau ngomongin ke area high ground defender ini cukup berat ya. Karena hanya bisa mengarah ke area deuma dan juga cried. Ditambah lagi Echo Philippines disini punya satu hal yang pasti dengan prolong team fight nya yaitu Sanji. Yang kalkulasi nether realm nya itu selalu online. Ya ngilunya adalah oke. Mereka juga punya nether realm gitu. Tapi mereka tidak punya satu respon time yang dimiliki oleh para miss asli. Dari tadi kan mungkin para miss nya ke tag down gitu. Para miss nya berhasil diamankan. Tapi dengan satu pasif yang begitu banyak dia pun bisa join lagi menuju ke pertempuran. Dia join dia bisa bergabung bersama rekannya. Damagenya juga udah mematikan. Namun sekarang udah sama-sama level 15 juga dari beberapa player yang ada di dalam pertempuran ini. Lordnya di bagian bawah udah langsung mereka hilangkan secepat mungkin. JP mencoba untuk bisa maju dan juga mengganggu. Tapi sekarang Kaltusi masih berhasil langsung diamankan pula. Dan dia pun masih berhasil selama pergidai tersebut. Tapi Kaltusi yang tertinggal sedia di bagian belakang. Dipanggil lagi dengan satu guiding win. Itu dia kegunaan dari Mathilde dan menjadi satu sampak basar. Namun mereka semua selamat dengan adanya Netherrealm yang langsung dikeluarkan oleh Sanji. Ini yang seperti tolong yang pertama. Yang mampu untuk menarik kembali anak-anak Ecovolipine pulang secara teratur. Dan again Lord tersebut masih belum bisa digunakan untuk mempangkas dua base yang tersisa. Dan menelik kembali ke arah item sebetulnya untuk seorang Douma ini udah bisa cukup bersaing ya. Mengingat ada Malefic Lord dan bahkan cukup berani loh. Belum ada item defensif satupun bagi seorang Douma. Yang jadi pertanyaan adalah Space sebetulnya. Bagi Douma di area teamfight. Waduh Feldora hampir saja. Hampir saja. Kalau sampai tadi dia tertarik aduh. Ini mungkin bisa digas sih. Bih digas langsung. Putus itu kabel rampnya Eko langsung. Ya udah pasti ya. Dia bakal coba untuk masuk ke area base target dari Evo's Legends. Dan 1v1 situation untuk mainan karya 4-1 dari Feldora adalah Sunfort. Yang dimana Sunfort disini selalu bisa melakukan manajemen laning yang bijak juga. Bagi teman-teman Eko. Gak mau buru-buru. Sebenarnya masih ada harapan ya bagi teman-teman dari Evo's Legends. Terkait bagaimana mereka mengembalikan keadaan. Cuman memang ini cukup tricky. Dan bahkan mereka juga menolak untuk disolasi terlalu lama. Mereka bakal coba untuk makan Sunfort-nya mungkin. Ya. Feldora udah level 15. Imortala ada dalam tubuh dari Sunfort. Sementara sekarang krednya. Clear terhadap wave minion di bagian tengah. Mereka semua masih berusaha untuk bisa mencari keberadaan beberapa player. Mencoba untuk menguasai beberapa rumput. Agar jauh lebih aman lagi dan bisa melakukan sesuatu hal. Dan ini pintar banget sih. JP yang langsung diotos. Karena ada kemungkinan Sunfort akan di all-in. Dan Lord yang ketiga. Ini udah mulai hadir lagi. Di arah sisi line of down kita. Ada 1v1 yang bakal coba untuk belakang antara Sunfort. Dan juga Feldora. Sedangkan Lord. Ini masih coba untuk terus diopaya kalau info. Waduh Domanya, Domanya, Domanya. Pergi karena yang berbeda. Sementara untuk JP-nya. Ada di area tersebut. Heeey. Fun strongnya berhasil langsung didapatkan. Sementara sekarang ada 1 orang yang tertinggal di area tersebut. Tasnya berhasil langsung dihancurkan. Naderame langsung dikeluarkan. Sementara Domanya gagal. Lutang bisa mengantarkan Jemir. Karena jarak yang begitu jauh pula. Ada 2 orang yang berhasil langsung dihancurkan kali ini. Dari Evo's Legends. Menjadi keuntungan lagi untuk Eko Philippine. Wow, kesenjangan yang terjadi. Maksimal kali teman-teman dari Eko Philippine. Untuk membangkas. Dan juga bisa dibilang memberikan trigger teamfight di area Lord Pit. Sehingga 2 pemain dari Evo's Legends harus tumbang. Untuk tanpa ada pertukaran dan pre-lord. Yang gak mau ditunggu sedangkan di area top lane. Wow, itu dia. Feldora Final Slash dikeluarkan. Tapi Sunfort berhasil untuk bisa menggocek. Tidak ada Final Slash lagi yang connect terhadap tubuh dari Sunfort. Dan Sunfort berani banget loh. Mobilitas yang sangat tinggi dia menempatkan. Dari tadi ya. Dia proaktif banget. Nice juke juga. Dari arah sisi Sunfortnya sendiri. Untuk berani mendorong. Dari bagaimana waveminanya dibeliki. Sedangkan Evo's Legends kembali berada di satu kondisi yang cukup terpuruk. Dimana defensive kali ini tidak boleh garao. Waduh, dah itu dia. Ada sepatu yang menggantar connect pula. Sebentar ada beberapa player. Dimana Sanji-nya berhasil langsung dihancurkan. Akan Kainem jadi sebuah kesempatan begitu baik untuk Evo's Legends. Tapi lagi dan lagi. Respon time dimiliki oleh Sanji. Cepat. Sanji udah hadir kembali. Ini yang tidak akan bisa dimiliki oleh Valentina. Walaupun Valentina bisa meng-copy dari Netherrealm-nya. Ya, ditambah lagi juga keubahannya akan jauh lebih lama ya. Dari sisi research yang dia copy. Dan Sanji udah kembali. Berada di kondisi prima untuk memberikan support power. Sedangkan K.I.P. Men-trigger dengan adanya 1-2 Circle Eagle. Waduh, itu connect tuh, connect tuh, connect tuh. Dari panel slash-nya. Sementara sekarang kalau tujinya dipanggil kembali. Tapi damage dari Doma. Ini udah boleh diperhitungkan loh. Doma udah punya damage yang gede banget. Doma bener-bener harus dilindungi. Tapi Sanji berusaha untuk bisa memancing, memak. Menghancurkan pergerakan dari Doma dan Doma. Pergi ke area yang berbeda. Ada beberapa motion yang udah langsung dikeluarkan. Dan mulai maju lagi ke pake depan. Tapi sekarang ada Dreader. Udah langsung diaktifkan. Pertempuran yang tepat terjadi di depan dari area pertanian. Yang milikin oleh Evo's Legends. Ada beberapa lagi bastar yang udah berhasil dihancurkan. Sementara tadi speedy lagu yang udah langsung diaktifkan pula. Keren yang berhasil dihancurkan. Disa play dimiliki oleh Evo's Legends. Berhasil lancar pula. Dan sekarang game bencang di milik Eko. Dan lagi, lagi. Satu tim dari Indonesia gagal melaju ke playoff. Wow, sangat disayangkan perjuangan dari Evo's Legends di MPL. Ya kan selalu kami kenal pastinya. Bagaimana Eko Philippine. Mereka mengamuk dan menolak untuk dikalahkan di match kita yang ke-8. Dan pasti ya, berhasil mensekir karya babak playoff. Di ajang MPL E 2023. Congratulations dan juga Nas. Nice try pastinya. Karena cukup berani loh Doma. Tanpa item defensive space yang tidak terjadi.